Kita ke sorotan lain saudara, Dewan Pengawas KPK menunda bacakan putusan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam kasus mutasi ASN Kementerian Pertanian. Penundaan berdasarkan perintah putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang meminta Dewas KPK menunda pemeriksaan etik Nurul Gufron. Pembacaan putusan ditunda sampai putusan PT UN berkekuatan hukum tetap. Soal laporan Gufron ke Baris Krim soal pencemaran nama baik dan penyalahgunan wewenang, Dewas KPK mengaku hanya melaksanakan amanah undang-undang. Kami sendiri belum tahu, cuma dengar-dengar aja dari berita-berita bahwa Pak Gufron melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyalahgunan kewenangan. Kami sendiri belum tahu apa isinya itu, apa yang dilaporkan itu, apa yang dikatakan pencemarkan nama baik, apa yang dikatakan penyalahgunan wewenang. Tidak tahu. Yang saya tahu Dewas melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugas yang dibebankan oleh undang-undang. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melaporkan sejumlah anggota Dewan Pengawas KPK ke Baris Krim Pori atas pencemaran nama baik dan penyalahgunan wewenang. Gufron menyebut, laporan telah disampaikan pada tanggal 6 Mei lalu. Sebelumnya, Gufron juga mengajukan permohonan terhadap PT UN Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengawas KPK menunda pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etiknya. Pada saat di lantai 3, bahwa saya akan melakukan pembelaan diri dengan mekanisme hukum yang memungkinkan saya melakukan pembelaan. Termasuk, saya sebut pada saat itu, akan mengajukan bugatan TUN, akan mengalukan judicial review ke Mahkamah Agung, termasuk kemungkinan untuk mempidana. Jadi pada saat itu sudah saya sampaikan dan sudah saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024. Terima kasih.